Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Batam Camera Oke teman-teman, di video kali ini saya mau ngejawab pertanyaan yang udah sampai ke saya Ini adalah pertanyaannya Nah, jadi permasalahannya adalah dia udah punya kamera Canon M10 Dan kamera Canon M10-nya ini udah pernah disambungin ke satu handphone Nah, kemudian dia mau nyambungin ke handphone yang lain Ternyata nggak bisa Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena si kamera ini udah tersimpan settingan untuk handphone yang pertama Nah, untuk handphone yang kedua itu harus kita daftarkan dulu teman-teman Dan handphone yang pertama harus udah dihapus Solusinya gimana? Solusinya simak video ini Oke teman-teman, jadi kondisinya adalah Si handphone ini Ini adalah handphone Xiaomi Itu udah pernah nyambung ke kamera ini Jadi si handphone ini udah pernah nyambung ke sini Sekarang kita mau handphone ini itu bisa nyambung ke sini Jadi caranya adalah settingan ini yang udah tersimpan di kamera ini itu harus dihapus Jadi settingan handphone ini yang udah tersimpan di sini itu kita hapus Baru handphone ini kita daftarkan ke sini Caranya gimana? Caranya kita hidupin dulu kamera Kita tes dulu, kita mau lihat Handphone ini beneran udah tersambung atau belum Kita tekan tombol ini Tombol yang di samping kanan ini ya Nah, teman-teman bisa lihat Di bagian pojok kiri atas ini ada tulisan Mi Max 2 Ini adalah tipe handphone yang udah pernah nyambung Itu handphone yang ini Nah, settingan handphone ini Atau Mi Max 2 ini harus kita hapus Kita hapus karena kita mau nyambungin handphone yang ini Caranya kita cancel dulu Kita masuk ke menu Sorry, kita masuk ke depan dulu Kita tekan menu Kemudian disini ada Mobile Davis Connect Button Nah, ini teman-teman klik OK atau Set Kemudian kita remove ya Kita hapus Kita tekan OK Nah, sekarang Settingan dari handphone ini itu sudah hilang dari sini teman-teman Sekarang kita tinggal tekan ini Terus kita register handphone yang baru ini Supaya bisa nyambung ke kamera ini Kita tinggal tekan OK Nah, sekarang kita buka wifi di handphone ini Kita cari sinyal ini dan passwordnya yang ini Nah, ini kita cari sinyal M10 Terus kita masukin password Passwordnya ada di layar kamera 1, 5, 6, 6, 6, 3, 1, 4 Oke, kita tungguin Nah, ini sudah nyambung Kita buka aplikasi Canon Camera Nah, ini aplikasi Canon Camera Kita tungguin Ini kalau muncul kayak gini Teman-teman pilih jaga koneksi wifi Kita balik lagi ke aplikasi yang tadi Nah, nanti muncul menu seperti ini Teman-teman tinggal pilih Canon M10 nya disini Nah, ini sudah nyambung teman-teman Tinggal kita pilih menu yang mau kita gunakan Ada menu untuk melihat foto-foto yang ada di memory kamera Terus ada juga fitur remote Gitu deh teman-teman Jadi, intinya adalah kalau misalkan Kamera ini sudah pernah nyambung ke sini Untuk tipe M10 Dan kameranya sekarang kita mau sambungin ke handphone yang lain Settingan handphone ini Yang sudah tersimpan di sini Itu kita hapus terlebih dahulu teman-teman Udah deh Oke teman-teman, sampai di sini aja videonya Kalau teman-teman ada pertanyaan Silahkan langsung tulis di kolom komentar video ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax